Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini buat mau sharing ikan gupi jenis apa sih yang bagus untuk pemula gitu kan ya atau untuk kalian yang baru banget mau belajar prihara ikan gapi dan buat bakal review ikan gapinya sebelumnya buat mengucapkan selamat untuk kalian yang menunaikan ibadah puasa semoga lancar puasanya, ibadahnya serta kita bisa bertemu dengan hari ramadhan tahun-tahun berikutnya, amin oke, kali ini Fuad bakal ngambil salah satu jenis ikan gapi yang menurut Fuad cocok untuk pemula gitu, kebetulan juga jenis ini tuh lagi banyak banget di form Fuad, lagi bener-bener membludak stoknya cuman memang ukurannya masih mini-mini kecil-kecil, emang jenisnya juga mini, yaitu gupi mini-panda, oke kita langsung ke belakang aja untuk mengambil si ikan gupinya ini kolam gupi mini-panda Fuad ini kebetulan stoknya lagi banyak banget ini anakannya juga sangat Fuad, lagi diambilin dulu ya anakannya diambilin dulu tuh, dapet segini sekali serok ini Fuad gendain dulu ini tuh anakan mini-panda semua nih soalnya pertumbuhan ikan gupi mini-panda tuh cepet banget ya dan ini tuh Fuad mini-pandanya Fuad silangin oh ini juga ada yang besar nih ini yang jantan gini bakal Fuad ambil nanti bakal Fuad taruh di tank yang ukuran segini masukin dulu dan nanti Fuad bakal cari lagi ya ini anakannya banyak banget anakannya banyak banget ini udah Fuad ambilin dulu deh biar enak nanti Fuad bakal ambilin yang segini-gini nih yang ukurannya udah remaja nanti bakal Fuad ambilin wah ini ada pelati yang loncat kayaknya yang ukurannya segini bakal Fuad ambilin nanti bakal Fuad taruh di tank nah ini dia gupi mini-panda yang Fuad ambil dari belakangnya Fuad cuma berhasil ngambil 4 ekor dikarenakan memang stok anakannya itu banyak banget jadi setiap ngambil pasti susah banget ya makanya yaudahlah untuk sekarang cuma ini dulu karena memang di akuarium ini udah tinggal 1 ekor ini yang apa ekornya panjang ya oke di depan kita ini sudah ada gupi jenis mini panda ya ini kebetulan Fuad itu gupi mini pandanya itu disilangin antara yang biasa dengan gupi mini panda yang ini dorsalnya panjang ya karena memang kalau yang dorsalnya panjang itu untuk warna itu kurang tajam tapi kalau yang biasa itu warnanya lebih tajam makanya sama Fuad itu disilangkan cuman ini belum mendapatkan hasil yang terbaik sih menurut Fuad gupi untuk pemula itu yang gampang dibelihara itu salah satunya jenis mini panda ya karena memang gupi mini panda itu daya tahan tubuhnya itu kuat terus menurut Fuad jarang terkena penyakit karena memang dia itu kategorinya gupi yang short body terus memiliki ekornya juga gak terlalu besar ya jadi perawatannya pun gak terlalu rewel untuk gupi jenis mini panda ini gitu dan biasanya gupi mini panda itu cocok banget untuk kalian yang pecinta aquascape nah untuk pecinta aquascape kalau misalkan menggunakan gupi mini panda ini menurut Fuad sangat cocok karena memang konsumen-konsumen Fuad yang sering membeli gupi mini panda itu ya orang-orang yang pemain aquascape gitu biasanya menggunakan gupi mini panda nah untuk harga itu disini Fuad patok gak terlalu mahal ya untuk yang ukuran segini itu Fuad patok yang biasa itu 15 ribu per pasangnya tergantung kualitas terus kalau yang panjang ini biasanya Fuad jual 35 ribu per pasang biasanya Fuad gak pernah jual indukan ya jual di ukuran segini ini itu 2 bulanan dan memang udah bisa jadi indukan sih kalau ini ini untuk kalian yang mau coba-coba pelihara gapi atau budidaya gapi menurut Fuad gupi mini panda ini sangat cocok ya karena memang perawatannya itu gak rewel dan bisa kalian lihat sendiri yang tadi video ambil gupi mini panda ini dia perkembang biakannya itu cepat banget makanya cocok banget untuk kalian yang mau coba budidaya ikan gapi nah jenis yang kedua itu ada black moscow black moscow juga cocok untuk pemula ya terus juga menurut Fuad kalau black moscow itu memang gak terlalu rewel untuk perawatannya paling karena memang dia ekor panjang ya kalau kalian itu harus bisa memerhatikan kualitas air bukan hanya gupi black moscow aja sih semua gupi juga harus diinikan untuk apa namanya kualitas airnya diperhatikan ya ini cocok juga untuk kalian yang ingin mencoba budidaya ikan gapi atau mencoba memelihara ikan gapi ya karena memang ikan black moscow itu gak terlalu rewel nah untuk black moscow yang ini sama Fuad itu Fuad bandrol di harga 25 ribu sih kalau yang ini karena memang menurut Fuad ini kualitasnya kurang oke ini kualitasnya kurang oke beda halnya sama yang di atas kalau yang di atas itu ya ini lumayan lah apalagi yang kayak gini terus yang ini juga nih ini full hitam bener-bener hitam nah ini biasa buat bandrol harganya 150 ribu per payan ini yang untuk moscow kalau ini masih buat kembang biakin Gupi jenis dragon juga salah satu Gupi yang cocok untuk dibudidayakan ya karena memang Gupi dragon itu gak terlalu rewel dia itu Gupi yang cepat banget berkembang biaknya dan memang memiliki keindahan yang bagus gitu ini Gupi dragon big gear Fuad juga ada di belakang untuk apa budidayanya buat pake di outdoor karena ini mah untuk yang display aja nah kalau untuk Gupi big dragon ini buat jual karena ini emang bukan kualitas yang bagus-bagus banget ya ini paling buat jual di angka 30 ribuan per pasangnya nah ini salah satu Gupi yang gak rewel dan memiliki poster yang bagus terus karena dia kategorinya lebih ke Gupi ekor half moon terus dengan earnya yang besar kayak kupu-kupu kayak platinum retel big gear selanjutnya ada Gupi jenis Albino full rate ya Albino full rate itu menurut buat gampang banget untuk dibudidayakan tapi memang kalau Albino full rate sendiri kalian itu harus apa ya benar-benar menjaga kualitas air memang semuanya harus seperti itu terus juga Gupi Albino full rate itu gampang dicari ya jadi untuk kalian yang mau mencoba budayakannya itu gampang banget untuk masalah ngebenduk kualitasnya menurut kuat sih kalian coba pihara aja dulu nanti seiring berjalannya waktu kalian juga pasti nanti mengerti bagaimana cara meng-up kualitas kapi kalian sendiri gitu selanjutnya itu ada Gupi jenis Vienna double sword nah Gupi Vienna double sword menurut fuat memiliki daya tahan tubuh yang memang benar-benar bagus benar-benar kuat karena memang untuk angka kematian di form fuat itu untuk jenis Vienna itu yang paling rendah dan memang perkembang biakannya pun cepat gitu nah untuk harga itu fuat bandrol Vienna itu di angka paling minim 50 ribu sih nah untuk yang memiliki aquascape juga Gupi Vienna salah satu yang cocok untuk di aquascape karena Gupi Vienna juga konsumennya atau yang belum belinya itu buat kebanyakan anak-anak aquascape pemula juga banyak serta biasanya penghobi gitu ini Gupi yang unik karena memiliki ekor berbentuk pedang V gitu ya dan ya mungkin kalau dikatakan jarang bisa jadi sih tapi mungkin banyak juga gitu untuk yang memiliki Gupi Sword seperti ini oke mungkin buat review singkat dulu ya karena memang ini mau terawih jadi mohon maaf mungkin segitu dulu yang bisa buat sharing karena memang yang tadi buat review itu Gupi Gupi yang paling menurut kuat paling gampang paling mudah perawatannya gampang dicari mungkin kalau Vienna gak semua orang melihara mini panda juga enggak yang paling gampang itu ya Black Moscow dan AFR ya mohon maaf mungkin next time Farn bakal bikin video lagi untuk mereview ikan-ikan gabi yang lainnya karena memang ini mau terawih pertama jadi buat harus terawih terima kasih udah menonton video kuat mohon maaf kalau misalkan terlalu singkat mungkin beberapa jenis Gupi dulu yang buat review oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke di depan kita ini sudah ada Gupi jenis mini panda ini kebetulan kuat itu Gupi mini pandanya itu disilangin antara yang biasa dengan Gupi mini panda yang ini dorsalnya panjang panjang karena memang kalau yang dorsalnya panjang warna itu kurang tajam tapi kalau yang biasa itu warnanya lebih tajam makanya sama fuat itu disilangkan cuman ini belum mendapatkan hasil yang terbaik menurut fuat Gupi untuk pemula itu yang gampang dipelihara itu salah satunya jenis mini panda karena memang Gupi mini panda itu daya tahan tubuhnya itu kuat terus menurut fuat jarang terkena penyakit karena memang dia itu kategorinya Gupi yang short body terus memiliki ekornya juga gak terlalu besar jadi perawatannya pun gak terlalu rewel untuk Gupi jenis mini panda ini dan biasanya Gupi mini panda itu cocok banget untuk kalian yang pecinta aquascap untuk pecinta aquascap kalau misalkan menggunakan Gupi mini panda ini menurut fuat sangat cocok karena memang konsumen-konsumen fuat yang sering membeli Gupi mini panda itu ya orang-orang yang pemain aquascap biasanya menggunakan Gupi mini panda nah untuk harga itu disini fuat patok gak terlalu mahal untuk yang ukuran segini itu fuat patok yang biasa itu 15 ribu per pasangnya tergantung kualitas terus kalau yang panjang ini biasanya fuat jual 35 ribu per pasang biasanya fuat gak pernah jual indukan ya jual di ukuran segini ini tuh 2 bulanan dan emang udah bisa jadi indukan sih kalau ini mah ini untuk kalian yang mau coba-coba pelihara gapi atau budidaya gapi menurutku gupi mini panda ini sangat cocok karena memang perawatannya itu gak rewel dan bisa kalian lihat sendiri yang tadi video ambil gupi mini panda ini dia perkembang biakannya cepat banget makanya cocok banget untuk kalian yang mau coba budidaya ikan gapi biakannya